Kali ini saya mau pergi lagi tugas luar kota Kita sudah mulai pergi-pergi dan tujuan kali ini adalah ke Semarang Nah, saya akan mencari parkir inap Tempat biasa saya menaruh mobil kalau ke bandara tugas luar kota Karena nginapnya cuma satu malam Nah, ini adalah komplek Suarna Di sini ada salah satu spot parkir inap tempat langganan saya Adanya di sebelah kanan Jadi tinggal cari aja di Google Map Parkir inap Suarna Suhe Warna ya Ini muter balik Di tempat ini kemarin saya telpon Itu tarifnya untuk melebihi Untuk 24 jam biasanya Rp80.000 Setelah itu biasa dihitung per jam-per jam gitu loh Jadi dia ada tarif-tarifnya Nah, ini nih sebelah kiri ada tulisan parkir inap bandara Ini resmi ya Satu jam pertama Rp4.000 Selanjutnya per jam Rp4.000 20-24 jam Rp80.000 Nanti dia ada shuttle itu lagi Shattelnya ada mobil Shattel Oh, iya pak Oh, iya pak Oh, iya pak Oh, sorry pak Sekarang udah lama Kalau sini pak 0898 0898 0898 0898 0898 0898 Andri Pak Andri Terminal baru pak Terminal 3 Terima kasih pak Iya, oke Ininya nanti ya Dikasih Oh, iya iya Benar, makasih ya Ternyata sekarang pakai e-money Di tab dulu pertama Nanti keluar pakai e-money yang sama Jadi, mesti siapkan saldo Untuk ke e-money-nya Iya, spotnya masih banyak Tuh Spotnya masih banyak Sampai jumpa Yuk, kita turun Ya, ini kondisi parkir enough Jadi, dia ada gedungannya gitu Nanti nunggu shuttle-nya di sini Tolong tunggu Ini dia Shattel car Kita sudah Sampai ternyata padat sekali bandara Semakin ramai Sekarang saya lagi mau cari Tempat Garuda Di sini Menghabiskan segelas kopi Kita berangkat Enak juga nih varian baru Latte pakai soy milk Mantap Jadi, di Starbucks itu masih ada Promo Untuk bisa dapetin free minuman Bagi pemegang Kartu BCA yang batik Yang ada batik-batiknya gitu Sedangkan untuk Singapura Chris Fire Hanya diskon 15% Jadi, tadi kita sudah Cetak boarding pass Garuda Indonesia di sini Dan tinggal I have read Continue Kemudian pilih salah satu booking reference Di tiket number Atau misalnya Kalian tahu Booking kode bookingnya Tinggal masukin kode bookingnya Sama seperti kayak di Kereta Ya begini juga sih Terus continue Nanti Terus kemudian cetak Dan keluar Tiketnya di sini Suasana Di terminal 3 Tadi saya masuk dari gate 4 Gate 4 cukup rame juga Kalau Garuda Kalian bisa langsung Masuk di Gate 5 sih Sebenarnya Nah ini gate 5 nya Nah saya juga sudah Isi ehak nih Sebelum check-in Jadi isinya itu Dipeduli lindungi Kalau memang ada Ketentuan untuk vaksin Nanti dia akan ada vaksin Tinggal pilih aja ehak Isi data penerbangan Dia tanya kode booking Yang kalau nggak salah ya Kemudian Lengkapi semua Dan akan statusnya Merah Atau Hijau Kalau hijau Boleh terbang Merah Atau perlu Validasi di KKP Bandara Jadi jangan lupa Teman-teman Untuk isi ehak Sebelum berangkat Ternyata nih Ternyata nih banyak Yang Naik pesawat Ternyata nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini launchnya nah kita ruangannya itu di atas ruangan untuk meetingnya ini mungkin restorannya ya ada suasana bulan ramadhan nah ruangannya ya ada atas ada bawah kalau untuk ruang meetingnya ya ini merbabu oke saya acara dulu kita nanti ketemu lagi untuk review hotel tapi bukan novotel ditunggu ya edisinya nah ini kita belinya nasi bungkus nasi ayam ini kuahnya ini apa ya daging kayaknya ya telur sama sayurnya mantap selamat menikmati selamat menikmati